Intro Baik, kini kita masuk kepada bahaya erupsi gunung api Jadi bahaya yang terkait pada kejadian vulkanik Anda lihat gambar di depan ini Sudah tampak kan gambarnya? Bagus nggak menurut Anda? Bagus kan, indah sekali Anda tahu ini ada di mana? Ada tulisannya di situ kan? Itu di Danau Toba Danau Toba yang sangat terkenal itu Sebetulnya adalah, dulunya adalah suatu gunung api Believe it or not Jadi Danau Toba yang kita kenal sekarang Itu sebetulnya adalah satu kawah gunung api Yang gunung api purba Yang sudah terisi oleh air Yang sudah terisi oleh air Jadi dulunya Anda bayangkan kalau kawahnya sebesar itu Anda bayangkan dulu Toba itu gunung apinya sebesar apa Toba itu dikenal sebagai salah satu super volcano Karena saking besarnya Kita beruntung karena sekarang Toba sudah bukan lagi merupakan suatu gunung api aktif Tapi malah menjadi satu daerah wisata ekologi yang sangat indah Lalu juga di dekat Toba Karena dia merupakan sisa-sisa gunung api Kita bisa menemukan sumber air panas Yang ternyata mempunyai potensi ke geotermal Ini nanti bisa Anda baca sendiri ya Apa yang sebetulnya diinginkan setelah Anda mengikuti kuliah sesi yang ini Apa itu gunung api? Gunung api sebetulnya adalah satu cerobong Yang menghubungkan antara dapur dengan permukaan tanah Dapurnya siapa? Dapurnya gunung api yang seringkali kita sebut sebagai dapur magma Jadi disini adalah dapur magma Kemudian di atasnya ada cerobong Yang para ahli menyebutnya sebagai konduit Kipa konduit Lalu nanti cerobong itu akan muncul di permukaan Permukaan bumi Nah menjadi apa ya? Menjadi gunung api itu tadi Jadi merapi itu di bawah itu juga ada dapur magmanya Lalu ada tipanya seperti ini yang bentuknya kita tidak tahu persis seperti apa Yang jelas kita sudah tahu bahwa di puncak yang merapi sekarang sering keluar material erupsi dari bawah Jadi ada suatu sistem di bawah sana yang tidak tahu persis tentunya seperti apa Tapi kira-kira sistemnya itu yang terlibat adalah yang ini Ini persis seperti yang ada di merapi Jadi produk dari proses sedukusi ada di selatan Jawa Lalu jadi partial mapping Keluarlah material ke permukaan bumi menjadi merapi yang kita kenal sekarang Kemudian ya ini kalau tadi ada peta gempa bumi yang ada di dunia ini ya Maka ini adalah gunung api yang ada di dunia ini juga ya Dan Indonesia lagi-lagi ya Indonesia lagi-lagi apa Dikerubungi oleh gunung api Anda lihat di sini ya Indonesia sampai ke sini dikit Ini Indonesia, Indonesia mau semua gitu Kalau yang ini bukan punya kita, ini punya Malaysia Jadi luar biasa sekali Indonesia itu Artinya apa? Kalau orang Indonesia, anak Indonesia tidak pernah kenal ya Tidak pernah kenal bagaimana caranya memitigasi bahaya akibat erupusi bumi Bahaya akibat fenomena gempa bumi Atau bahaya karena tsunami Maka itu kan sangat ironis ya Makanya kenapa pendidikan mengenai mitigasi bencana itu Sebetulnya adalah sesuatu yang harusnya didapatkan oleh semua anak Indonesia Supaya aware ya Supaya aware agar apa? Agar kita mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan Oke, jadi banyak sekali gunung api di negara kita ini Terus ya Secara statistik ya ada lebih dari 1.500 gunung api di dunia Terbesar di Hawaii Mauna Loa yang sekarang itu tetap juga dia rajin meletus Walaupun meletusnya agak beda dengan tipenya merapi Yang terbesar ada di Hawaii Tertinggi ada di mana? Ada di Chile Sampai 6.887 meter ketinggiannya Kemudian gunung api yang tercatat sebagai erupsi terbesar Itu yang ada di Yellowstone Ini ya 640 ribu tahun yang lalu Jadi kalau diukur dengan skala likusan gunung api Nanti kita akan bicara tentang skala bencana Skala bahaya dan skala bencana di beberapa pertemuan ke depan Itu diukur sebagai VEI 8 Merapi 2010 itu VEI 4 Merapi 2006 itu VEI 1 Bayangkan VEI 8 seperti apa? Luar biasa Tapi seperti Toba Sekarang Yellowstone tidak lagi berupa gunung api Seperti yang kita lihat gunung api pada umumnya Tapi hanya seperti kawah yang cantik dan menjadi Global Park Ini yang Hawaii Ini yang ada di Chile Nah gunung api utama Indonesia Cukup banyak Ada sekitar 120-an Dan ini adalah gunung api yang tercatat Pernah erupsi sejak tahun 1900 Pernah erupsi sejak 1900 Cukup banyak jumlahnya Dan sampai sekarang mereka masih rajin erupsi Jadi menurut Smithsonian Institute Itu ada 141 gunung api di Indonesia Tapi menurut badan geologi mereka mempunyai definisi yang lain Mengatakan bahwa Indonesia hanya punya 129 gunung api Di Jepang setiap gunung api itu punya observatory Yang dijaga oleh satu tim Tim ahli Satu tim ahli Biasanya ada profesornya satu disitu Dan dia mengetuai satu tim disitu Di kita bagaimana? Kita bagaimana? Kita tahu Merapi diawasi dengan sangat ketat oleh teman-teman di BPTKG Tapi bagaimana dengan gunung Semeru misalnya? Bagaimana dengan Selamet? Bagaimana dengan Agung misalnya? Siapa yang mengawasi? Itu semua diawasi oleh yang ada di Bandung Jadi Indonesia itu 129 gunung api Hanya punya dua observatory Satu yang ada di Bandung Satu lagi yang ada di Jogja Ironis kan? Nah 76 gunung api pernah meletus Sedikitnya 1171 kali Semangat Sejarah Tambora itu adalah Yang tercatat pernah meletus di 1815 Sebagai Dicatat sebagai PEI 7 40 km kubik abu vulkanik 90 ribu orang tewas Karena apa? Karena abu vulkaniknya ini menyebabkan Volkanik winter di Eropa Di setahun berikutnya Sehingga 90 ribu orang menderita Kebanyakan karena gagal panen dan kelaparan Jadi Indonesia luar biasa ya Gak ngirim apa-apa Gak ngirim tentara Gak ngirim apa Cuma ngirim abu vulkanik 90 ribu orang tewas Ini mengerikan Kemudian Krakatau 1883 PEI 6 Lebih kecil dari Tambora Menyebabkan tsunami 36 ribu orang tewas juga Ini data menurut Smithsonian Institute Salah Nah kalau kita lihat sekarang Itu kan data 1815 1883 1883 ada tsunami 36 ribu orang tewas Bayangkan kalau Krakatau Tiba-tiba dia ingin meletus lagi Dengan PEI yang sama Akan berapa ratus ribu orang Kelobannya Karena apa? Karena sekarang Lebih padat Penduduk di daerah Lampung Pangandaran Banten Dan lain-lain Nah Jadi sebagian besar Gunung Api Indonesia Berdekatan dengan daerah Yang padat Penduduk Ingat ya tadi ya Sudah kita tahu Ada resiko Ada bahaya Ada vulnerability Ada kapasitas Kalau bahayanya itu Gunung Api Lalu manusia semakin dekat Dengan Gunung Api Tentunya Resikonya kan jadi meningkat juga Ya Gunung Api sendiri Meletusnya Dikategorikan sebagai Letusan yang membangun Angka konstruktif Dan Letusan yang menghancurkan Kelut Gunung Kelut itu sangat menarik Pada tahun 2007 Kelut itu Meletus Meletus Kemudian dia meletus Atau erupsinya itu Berupa erupsi Efusif Yang dia Menyebabkan Tinggi dari Kelut itu bertambah Kenapa? Karena Kelut Kemudian ketambahan Ada Kubah lava kecil Yang menutup di Danau Kawah Gunungnya Kubah lava itu Seakan-akan Menyumbat Menyumbat Cerobong Yang menghubungkan Antara dakur magma Dengan permukaan Di tahun 2014 Di tahun 2014 Ada desakan Material dari bawah Karena Tersumbat Tersumbat Kemudian Terbentukkan Satu tekanan Yang cukup besar Sehingga Ketika Sumbat itu Sudah tidak bisa Menahan lagi Tekanan tersebut Lalu terjadilah Letusan Letusan Yang sangat Eksplosif Tahun 2014 Menghancurkan Kubah lava ini Yang kemudian Disebarkan Abunya Ke arah barat Datang masuk Ke Jogja Mungkin Anda Yang dulu pernah Masih sudah tinggal Di Jogja Ingat ya 2014 Ada hujan Abu Seharian Yang kemudian Anda terpaksa Tidak Sekolah Sekolah Diburkan Karena abunya Terlalu tebal Berbahaya Kalau kita Maik Kendaraan Kita tidak bisa Lihat apa-apa Saking tebal Kalau kita Klasifikasikan Gunung api Yang ada Di Indonesia Berdasarkan Frekuensi Letusannya Ataukah Artinya Pernahkah Dia tercatat Meletus Dalam berapa Ratus tahun Terakhir Maka Gunung api Indonesia itu Dikategorikan Menjadi Tiga tipe Tipe A Tipe B Dan tipe C Tipe A Adalah Gunung api Yang Setidaknya Pernah Meretus Satu kali Sejak Tahun 1600 Kenapa Tahun 1600 Karena Di tahun 1600 Itu Baru Mulai Ada Pencatatan Dokumentasi Dokumentasi Secara tertulis Ingat Ingat Di tahun 1500 Yan Itu Mulai Ada Kolonialisasi Indonesia Dan Kolonialisasi Itu Ternyata Dia Seperti Pemerintahan Yang kemudian Membuat Catatan-catatannya Sebelum itu Indonesia Mungkin Ada Catatannya Tetapi Dia Tidak Terintegrasi Seperti Halnya Di Jaman Kolonial Nah Kemudian Tipe B Adalah Gumum Api Yang Sejak 1600 Sejak Tahun 1600 Belum Pernah Kelihatan Ada Erupsi Magmatiknya Tetapi Walaupun Tidak Pernah Meletus Secara Magmatik Tapi Dia Masih Memperlihatkan Adanya Gejala Bahwa Dia Sebenarnya Aktif Contohnya Masih Ada Kelihatan Uap Belerang Ada Atau Ada Apa Uap Air Panas Nah Itu Kemudian Dikategorikan Sebagai Gunung Api Tipe B Belum Pernah Meletus Sejak Tahun 1600 Tapi Memperlihatkan Adalah Gejala Kulalik Kemudian Yang Tipe C Adalah Gunung Api Yang Tidak Pernah Diketahui Dalam Catatan Manusia Dia Punya Aktifitas Erupsi Namun Masih Terdapat Tanda Kegiatan Masa Lampah Berupa Lapangan Sofatara Ata Fumarol Fumarol Itu Aktifitas Selap Air Pada Tingkat Yang Sangat Lemah Jadi Dibedakan Ada Gunung Tipe A Tipe B Tipe C Merapi Jelas Tipe A Tipe B Itu Contohnya Dulu Merbabu Termasuk Dalam Tipe B Kemudian Tipe C Misalnya Seperti Toba Termasuk Dalam Tipe C Kalau kita Masuk Tadi kita Sudah Kenal Sedikit Gunung Api Itu Apa Klasifikasinya Lalu Bahaya Apa Yang Sebetulnya Ditimbulkan Oleh Gunung Api Banyak Sekali Pada Dasarnya Setiap Proses Vulkanik Yang Berpotensi Menimbulkan Bahaya Pada Manusia Maupun Likuman Sekitar Itu Disebut Sebagai Bahaya Vulkanik Contohnya Aliran Lava Jelas Aliran Piroklasik Piroklasik Itu Material Yang Bukan Lava Seperti Wadus Gembel Itu Termasuk Kedalam Piroklasik Lava Itu Magma Yang Kemudian Muncul Ke Permukaan Jadi Mengalir Panas Nah Lalu Hujan Abu Itu Juga Termasuk Kedalam Bahaya Vulkanik Jadi Bahaya Vulkanik Macamnya Banyak Sekali Termasuk Gempa Gempa Yang disebabkan Oleh Aktivitas Gunung Api Itu Juga Berbahaya Terutama Untuk Orang-orang Yang Tinggal Di Daerah Yang Dekat Gunung Api Jadi Banyak Sekali Termasuk Juga Kalau Sekarang Musim Hujan Merapi Rajin Menghasilkan Kuburan Kubah Lapa Lalu Ketika Material Dari Kuburan Kubah Lapa Itu Bercampur Dengan Air Hujan Nanti Akan Menghasilkan Lahar Lahar Yang Akan Mengisi Sungai Sungai Yang Berhulu Di Merapi Terutama Sekarang Sungai Yang Mengarah Ke Barat Dan Barat Daya Jadi Banyak Sekali Bahaya Vulkanik Dan Bahaya Vulkanik Ini Tentu Tingkat Bahayanya Beda-beda Tingkat Bahayanya Beda-beda Lava Flow Kita Hampir Tidak Punya Contohnya Seperti Di Hawaii Ini Tergantung Pada Sekental Apa Lavanya Lalu Apakah Topografinya Landai Ataukah Dia Terjal Anda Bayangkan Kalau Lavanya Encer Topografinya Terus Terjal Lalu Dia Mengalir Dalam Daerah Yang Cukup Luas Maka Nanti Bahayanya Akan Sangat Besar Terus Ini Contoh Dari Aliran Lava Ini Kalau Dia Lebar Ini Hanya Cukup Kecil Seperti Sungai Kecil Mengalir Tentunya Kalau Dilewati Aliran Lava Karena Dia Panas 700 Derajat Celsius Kira-kira Sampai 1000 Derajat Celsius Itu Bisa Mengakibatkan Kebakaran Merusak Bangunan Menimbul Sungai Dendam Sehingga Merusak Tata Kelola Air Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Bisa Secara Logis Menginginkan Kalau Ada Lava Yang Mengalir Kira-kira Apa Yang Bisa Dirusak Lava Tersebut Banyak Sekali Lalu Gempa Vulkanik Seperti Halnya Gempa Yang Ada Tadi Dibahas Sebelumnya Tetapi Ini Lebih Disebabkan Karena Aktivitas Gunung Api Ya Tadi Merusak Bangunan Kalau Getarnya Cukup Kuat Lalu Abu Vulkanik Ini Yang Sering Sekali Kita Alami Jadi Kalau Misalnya Anda Mungkin Tidak Tinggal Dekat Dengan Merapi Tapi Sekali-kali Anda Akan Merasakan Adanya Hujan Abu Bukanik Yang Disebabkan Oleh Aktivitas Di Merapi Ini Di Hokkaido Hokkaido Yang ini Kalau Lupa saya Kalau Enggak Yang Disinabung Ini Ya Mungkin Ini Yang Disinabung Ya Abu Bukanik Contohnya Yang Ketika Terjadi Terjadi Kelut 2014 Kalau Dia Meletus Cukup Kuat Kolumenya Cukup Besar Nanti Akan Menghasilkan Kolom Erupsi Yang Sangat Tinggi Semakin Tinggi Kolom Erupsinya Maka Nanti Capaian Sebaran Abu Vulkanik Yang Semakin Luas Makanya Kasus Kelut 2014 Itu Cukup Menarik Karena Apa Yang Kebagian Abu Adalah Kita-kita Yang Tinggal Jauh Dari Kelut Sedangkan Kota-kota Yang Dekat Dari Kelut Justru Malah Gak Dapat Karena Abu Semakin Dia Tinggi Maka Dia Akan Dindapkan Di Tempat Yang Lebih Jauh Dapat Tersebar 1000 Kilometer Di Arah Tiupan Angin Dan Ini Bisa Dipetakan Sebarannya Menggunakan Satu Model Biasanya Orang-orang Yang Bekerja Di BNKG Menterologi Itu Bisa Memodalkan Sebarannya Potensinya Kalau Dia Masih Cukup Panas Bisa Memicu Adanya Api Di Tempat Ladang Yang Kering Kalau Abu Yang Hinggap Atau Mendarat Di Atap Rumah Kita Cukup Banyak Cukup Berat Mungkin Bisa Merentuhkan Atap Membatasi Jarak Pandang Jelas Kemudian Berbahaya Pada Penglihatan Manusia Karena Abu Gunung Api Dia Sebenarnya Ada Kristal Yang Sangat Tajam Itu Adalah Material Vulkanik Yang Masih Virgin Jadi Dia Belum Bergesek Dengan Keadaan Sekelilingnya Sehingga Sangat Tajam Sangat Kecil Dan Bisa Mempengaruhi Mata Anda Kalau Masuk Kedalam Mata Sangat Abrasif Tapi Kalau Mobil Anda Kena Ini Terus Anda Langsung Usap Bisa Chatnya Bisa Tergores Semua Lalu Abu Vulkanik Juga Dia Kadang-kadang Menganggul Material Magnetik Sehingga Mengganggu Transmisi Listrik Mengganggu Transmisi BTS Yang misalnya Ada BTS Yang ketutupan Ini Bisa Bisa Terganggu Ini Contoh Contoh Dari Abu Vulkanik Dia Menutupi Daerah Sekitar Ini Juga Contoh Kerusakan Yang disebabkan Oleh Abu Vulkanik Yang tadi Sangat Abrasif Jadi Kalau Masuk Ke Mesin Pesawat Kalau Pesawatnya Pas Lagi Terbang Apa Yang Akan Terjadi Mengerikan Ini Contoh Sebaran Abu Vulkanik Yang disebabkan Oleh Letusan Salah Satu Gunung Di Islandia Di Tahun 2010 Nama Gunungnya Agak Susah Disebutkan Ea Fala Yoko Kul Kalau Tidak Salah Orang-orang Sana Menjengkatnya Dengan Ezaf Ezaf Ini Ketika Dia Letus 2010 Saya ingat Sekali Saya Kemudian Terdampar Di salah satu Bandara Tidak Bisa Kemana-mana Akhirnya Terus pulang Naik Naik Kereta Dan naik Ke rumah Batal Untuk Pergi Karena Penerbangan Dibatalkan Untuk Dua minggu Kedepan Kita Nggak Bisa Kemana-mana Bahaya Abu Vokanik Jangka Panjang Seringkali Dihubungkan Dengan Hujan Asam Akan Meningkatkan Polusi Yang ada Di Tanah Dan juga Akan Menimbulkan Kontaminasi Pada Air Permukaan Bahkan Pada Efek Yang Lebih Panjang Seperti Yang Kalau Terjadi Pada Letusan Tambora Itu Bisa Menyedikan Pendinganan Global Karena Kalau Albumnya Terlalu Banyak Dan Letusannya Itu Cukup Cukup Lama Maka Nanti Apa Akan Menutupi Stratosfer Dan Menyebabkan Perubahan Iklim Dalam Dalam Jangka Satu Dua Tahun Kita Tidak Punya Musim Panas Dan Ini Akan Sangat Fatal Akibat Anda Tidak Bisa Jemur Baju Tidak Bisa Jemur Gabah Tidak Bisa Tanaman Tidak Bisa Fotosintesis Dan Lain Lain Itu Mengerikan Ini Adalah Yang Didamakan Sebagai Aliran Piroklasik Atau Piroklasik Flow Contohnya Yang Di Merapi 2006 Anda Sering Menyebutnya Sebagai Odus Gembel Bisa Disebabkan Disebabkan Oleh Dua Proses Proses Pertama Yang Sekarang Sering Kita Alami Yaitu Kalau ada Kubah Lava Dia Runtuh Lalu Kubah Lava Itu kan Sebenarnya Material Yang Sangat Panas Itu kan Lava Lava Yang Terekspos Permukaan Jadi Dari Bawah Keluar Kemudian Tertumpuk Di Puncak Merapi Masih Sangat Panas Masih Ratusan Derajat Kemudian Dia Gugur Runtuh Namanya Barang Panas Kalau Runtuh Itu kan Pasti Akan Kembul Dan Kena Kembul Nya Aja Itu Bisa 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 Melepuh Apalagi Kena Barang Panas Itu Jadi Dapat Terjadi Satu Saat Ada Kumbah Lava Yang Runtuh Atau Saat Ada Erupsi Yang Explosif Kemudian Menghasilkan Kolom Erupsi Yang Kemudian Kolom Erupsinya Lama-lama Dia Collapse Itu Juga Bisa Menyebabkan Airan Piroklastis Kecepatannya Bisa 80 km Mata Kejam Temperaturnya Antara 200-700 Dajat Celsius Membakar Yang Dilewati Tanaman Rumah Kalau Ada Orang Atau Binatang Maka Terpapar Pada Ancedera Sirus Terpapar Oleh Panasnya Bahkan Hanya Dengan Menghirup Uap Dan Panasnya Pun Kita Bisa Mati Karena Merusak Sistem Penafasan Kita Kalau Anda Nanti Main Ke Museum Apa Namanya Museum Hartaku Sisa Hartaku Yang Ada Di Merapi Sana Anda Bisa Melihat Sendiri Botol Kaca Bahkan Botol Kaca Melaleh Karena Saking Panasnya Aliran Piroklastik Banyak Sejarah Sejarah Seperti Pompei Dikaitkan Dengan Berusan Gunung Api Dan Aliran Piroklastik Ini Adalah Salah Satu Model Aliran Piroklastik Yang Saya Bilang Ini Adalah Aliran Piroklastik Atau Wadus Gembel Atau Awan Panas Yang Disebabkan Karena Runtuhnya Kubah Lapa Ini Atas Runtuhnya Kubah Lapa Jadi Ada Kubah Lapa Terus Dia Karena Tidak Tidak Sabil Sedangkan Didorong Terus Dari Sini Runtuh Dia Menjadi Rudus Gembel Mirip Kayak Gini Nah Kalau Yang Ini Disebabkan Oleh Arenan Piroklastik Yang Disebabkan Oleh Runtuh Kolom Erupsi Jadi Ngek Naik Ke Atas Lalu Sampai Atas Dia Turun Nah Bedanya Antara Yang Adiran Piroklastik Oleh Runtuhnya Kubah Lapa Dan Oleh Runtuhnya Kolom Erupsi Adalah Yang Ini Yang Kubah Lapa Dia Sifatnya Lebih Apa Lebih Lokal Sedangkan Yang Ini Yang Ini Dia Lebih Lebih Luas Lebih Luas Jadi Harus Hati-hati Walaupun Sekarang Misalkan Rapi Ariran Piroklastik Lebih Ke arah Yang Ini Tapi Step Selalu Dipantau Jangan Sampai Nanti Ada Letusan Eksposif Yang Menyebabkan Apa Kemungkinan Terjadinya Aliran Piroklastik Ke daerah Yang Lebih Luas Yang Ditakutkan Dali Merapi Itu Kalau Dia Eksposif Itu Ada Yang Seperti Ini Ini Adalah Lahar Sebetulnya Lahar Ini Adalah Campuran Antara Air Hujan Antara Air Hujan Dengan Material Erupsi Terutama Mater Erupsi Yang Disebabkan Arian Piroklastik Kalau Bercampur Dengan Air Hujan Tentunya Nanti Lahar Ini Akan Dibawa Ke Daerah Yang Lebih Rendah Dan Akan Mengenangi Daerah Yang Lebih Rendah Itu Lahar Itu Seperti Bubur Lumpur Mengalir Kalau Sudah Mengenang Satu Daerah Akan Susah Dibersihkan Dia Tidak Hanya Air Tapi Air Yang Bercampur Dengan Pasir Batuan Besar Dan Kalau Di Daerah Yang Mempunyai Puncak Gunung Yang Ada Saljunya Lahar Biasanya Disebabkan Karena Campuran Oleh Material Erupsi Yang Panas Dengan Salju Tapi Kalau Di Kita Biasanya Karena Bercampur Dengan Air Sungai Atau Dengan Air Hujan Jelas Karena Dia Adalah Material Yang Bisa Mengalir Tapi Fiskositasi Tinggi Sehingga Yang Bisa Diseret Oleh Dia Bukan Hanya Material Yang Kecil Tapi Yang Besar Kalau Anda Melihat Aliran Sungai Sungai Gendol Itu Ada Batu Yang Besar Sekali Seukuran Rumah Itu Bisa Digerakkan Oleh Aliran Lahar Dan Akibat Jangka Panjang Bisa Mencemari Jadangan Air Bahkan Bisa Menimbulkan Bahaya Yang Lanjut Bertahun Tahun Kalau Kemudian Mata Air Itu Tutup Oleh Tingguna Lahar Yang Tukup Tebal Biasanya Di Daerah Yang Sering Ada Lahar Itu Dibangun Suatu Dam Kontrol Atau Sabo Atau Juga Dikeruk Terus Lagi Ya Kayaknya Masih Banyak Mungkin Saya Singkat Nah Ini Bahaya Yang Lain Dan Gas Vulkanik Gas Vulkanik Yang Diasat Gunung Api Gas Macam Ada Monoksida Karbon Dioksida Karbon Dioksida A2S A2S Kemudian Ada Sulfur Dioksida Ada Juga Nitogen Nitogen Dioksida Ini Semua Kalau Dia Berada Pada Konsentrasi Yang Cukup Tinggi Maka Bisa Membayarkan Jiwa Manusia Sekali Lagi Ada Gambar Yang Cantik Di sini Ini adalah Gambar Sama Satu Kawah Yang Ada Di Dieng Kalau Anda Tau Dieng Di Dieng Juga Ada Suatu Peristiwa Yang Fatal Di Tahun 79 Jadi Ada Letusan Di salah Satu Kawah Di Dieng Di Kawah Sinila Kemudian Apa Karena Sinila Itu Meletus Meletus Itu Dia Menimbulkan Getaran Jadi Biasanya Letusan Di Kawah Itu Karena Ada Produksi Entah Karena Alkitab Hidrotemal Yang Kemudian Menimbulkan Perubahan Tekanan Lalu Tekanan Ini Menimbulkan Perubahan Tekanan Yang Kemudian Mempengaruhi Stress Yang Ada Di Bawah Tanah Lalu Terjadilah Gempa Gempa Yang Terjadi Disinilah Ternyata Dia Mempengaruhi Kawah-kawah Yang Ada Di Sekitarnya Jadi Boom Sinilah Meletus Lalu Ada Gempa Yang Mengguncang Ternyata Gempanya Itu Dia Meretakkan Kawah-kawah Yang Di Sekitarnya Yaitu Dari Kawah Timbang Nah Karena Retakan-retakan Di Kawah Timbang Lalu Gas Yang Terperangkap Sebelumnya Di bawah Tanah Keluar Melalui Retakan-retakan Menyebabkan Menyebabkan 149 Jiwa Tewas Karena Keracunan Gas Arbon Dioksida Yang Terhirup Oleh Mereka Dan juga Ternak Juga Banyak Yang Mati Karena Tersebut Jadi Kawah Timbang Ini Kemudian Menjadi Yang Dekat Dengan Kalah Timbang Sehingga Untungnya Karena kita sudah belajar Dari tahun 19 Maka Kemudian Orang-orang Mudah Di Fungsikan Jadi Ini Irustrasi Terbentuknya Gas Solanik Tadinya Sistemnya Tertutup Kemudian Kalau Sistem tertutup Itu Ada retakan Mata Nanti Dia Namanya Gas Itu Dia akan Keluar Melanggar Retakan Tersebut Lalu Mencapai Permukaan Kalau Ada Manusia Yang Menghirup Gas Tersebut Maka Nanti Gas Itu Meracuni Darah Kita Karena Oksigen Karena Oksigen Kan Darah Karena Darah Kemudian Lebih senang Untuk Mengikat Atau Lebih mudah Untuk Mengikat Gas Tersebut Dibanding Mengikat Oksigen Sehingga Kita Jadi Kekurangan Eksigen Dan Mati Karena Sesak Dari Darahnya Lalu Erosi Freatik Ini Juga Selain Bahaya Dari Gas Ada Lagi Resi Freatik Ini Juga Terjadi Di Kawah Di Sekitar Pembunuhan Dieng Di Tahun 2017 Ini Biasanya Aktifitas Hidrotermal Kalau Yang Di Kawah Jadi Ada Tekanan Juga Kemudian Tekanan Itu Seperti Kalau Anda Merus Air Hanya Kalau Air Itu Kan Tekanannya Jelas Teratur Kalau Yang Ini Jadi Tekanannya Dilepaskan Gelembungnya Besar Sekali Kemudian Dilepaskan Dekat permukaan Sehingga Dia Menyemburu Ke atas Memang Cuma Air Yang Disemburkan Tapi Air Air Panas Jadi Pengunjung Saat itu Yang Di Sileri Itu Beberapa Pengunjung Yang kebetulan Sedang berada Cukup Dekat Dengan Bibir Kawah Kemudian Mereka Kena Air Panas Sehingga Kulitnya Ada Yang Melepuh Dan Yang Jadi Masalah Kadang-kadang Kita Pengunjung Tidak Aware Dengan Bahaya Yang Sebetulnya Bisa Ditimbulkan Oleh Kawah-kawah Tersebut Niatnya Untuk Wisata Untuk Senang-senang Tapi Harusnya Tahu Sekecil Apapun Ini Gunung Api Yang Sebenarnya Punya Potensi Untuk Menyumbuhkan Bahaya Pada Kita Kemudian Yang terakhir Ini Tsunami Dan Erupsi Gunung Api Salah Satu Tsunami Terbesar Yang Disebabkan Oleh Erupsi Gunung Api Adalah Yang Diakibatkan Oleh Tusan Krakatau 1883 Menghasilkan Gelombang Yang Mencapai 125 Kaki Tingginya Atau Sekitar 50 Meter Menghancurkan Kota-kota Di Pesisir Dan Desa Di Sepanjang Selat Sunda Menewaskan Lebih Dari 36 Ribu Orang Tsunami Yang Disebabkan Oleh Oleh Gunung Api Ini Yang Di Yakini Menghancurkan Peradaban Di Yunani Pada Jaman Apa Namanya Minoan Karena Aktivitas Dari Gunung Ada Laut Agean Gerung Santori Ini Ilustrasi Erupsi Kakatau 1883 Jadi Lupisan Seseorang Kemudian Ini adalah Kakatau Bukan yang terkini Kalau yang terkini Mungkin beda lagi Karena Tahun 2018 Karena Kakatau Terus Lagi Ini Mekanisme Tsunami Oleh Erupsi Gunung Api Kalau Yang Sebelumnya Diceritakan Tsunami Oleh Gempa Bungi Ini Oleh Korupsi Biasanya Lebih Karena Disebabkan Adanya Kolaps Dari Sebagian Lereng Gunung Api Tersebut Jadi Gunungnya Meletus Tapi Tidak Tepat Di Puncak Meletusnya Tapi Lebih Kesamping Sehingga Nanti Sebagian Dari Gunung Itu Akan Kolaps Kemudian Jatuh Ke Air Dan Karena Ada Penambahan Volume Di Air Maka Air Yang Ini Harus Menyeimbangkan Diri Dan Dia Akan Merambat Ke Coastline Ke Garis Pantai Yang Ada Di Sekitarnya Dan Inilah Gelombang Yang dirasakan oleh Garis Pantai Ada Di Sekitarnya Itu Sebagai Tsunami Yang Sangat Lokal Ini Seperti Kejadian Yang Ada Di Agen Jadi Dicontohkan Seperti Ini Ini Yang Disinyalir Menyebabkan Tsunami Di Selacunda Krakatau 2018 Dampak Negatif Dari Gunung Api Secara Umum Tentunya Kalau Ada Esfol Atau Hujan Abu Tecemarnya Udara Kalau Ada Gas Itu Juga Tecemarnya Udara Lalu Jelas Melumpuhkan Aktivitas Penduduk Di Sekitar Wilayah Gunung Api Materialnya Itu Juga Berbahaya Bukan Hanya Penduduk Tetapi Juga Pada Infrastruktur Lalu Dia Juga Memberi Ancaman Pada Kehidupan Ekosistem Yang Ada Di Sekitar Bisa Menghasilkan Penyakit Seperti Halnya Infeksi Saluran Penafasan Kalau Anda Menghirup Abu Ataupun Menghirup Gas Lalu Secara Ekonomi Tentu Banyak Menyebabkan Apa Ya Daerah Tentu Tidak Bisa Beroperasi Terutama Yang Berkaitan Dengan Objek Wisata Kawasan Pecinta Alam Dan Lain Upaya Untuk Menekan Dampak Sama Seperti Halnya Pada Gempa Bumi Upaya Menekan Dampak Dari Bahaya Tersebut Yang Disebut Sebagai Upaya Mitigasi Dilakukan Secara Struktural Dan Non Struktural Sebelum Kejadian Pada Saat Kejadian Sesudah Kejadian Yang Struktural Seperti Apa Yang Non Struktural Seperti Apa Yang Struktural Tadi Contohnya Seperti Membangun Dam Mengatur Permukiman Lalu Meningkatkan Agar Konstruksi Itu Bagus Tahan Gempa Misalnya Untuk Gunung Api Hampir Mustahil Kalau Kita Menghasilkan Konstruksi Jadi Lebih Ke Arah Penantahan Permukiman Nah Yang Non Struktural Seperti Apa Yang Namanya Mitigasi Itu Untuk Mengurangi Resiko Mengurangi Resiko Itu Bisa Dengan Memindahkan Resiko Ke Tempat Lain Atau Memindahkan Resiko Tetapi Secara Mencicil Dengan Apa Contohnya Dengan Asuransi Misalnya Itu Sebetulnya Juga Upaya Untuk Mengurangi Resiko Atau Memindahkan Resiko Tersebut Nah Nanti Semuanya Akan Kita Pelajari Di Dalam Satu Semester Ini Ada pun Mitigasi Yang Struktural Itu Nanti Akan Dijelaskan Dalam Kuliah Berikutnya Kalau Nggak Oleh Saya Oleh Lalu Menyinggung Bagaimana Hubungannya Antara bahaya Yang disebabkan oleh Fenomena geologi Entah itu Bahaya Gunung api Bahaya Gempa bumi Atau tsunami Dengan Kaitannya Dengan Pandemi Saat ini Sebenarnya Kita sudah Sudah Punya Dua contoh Yang Bagus Yang pertama Antara Kopling Antara Bahaya Erupsi Dan pandemi Itu sudah Bisa kita Saksikan Langsung Pada Kejadian Merapi Di mana Merapi Awal November Sudah Dinaikan Statusnya November 2020 Sehingga Pengusian Dimulai Ketika Pengusian Dimulai Artinya Kita mengumpulkan Banyak orang Di satu tempat Di sisi lain Pandemi Menyeratkan Sebaiknya Tidak Berkumpul Di satu tempat Tidak Mengumpulkan Orang Di satu tempat Nah Ini kan Kemudian Menyeratkan Adanya Penataan Yang Harus Memperhitungkan Dua jenis Bahaya Yang Berbeda Kemudian Untuk Yang Bahaya Kopling Antara Gempa Bumi Dengan Pandemi Sudah Kita Lihat Di Kasus Gempa Majene Itu Itu Juga Sama Tengah Pandemi Tiba-tiba Ada Gempa Rumah Sakitnya Terganggu Operasionalnya Karena Rusak Artinya Orang Yang Harusnya Bisa Berobat Harusnya Rumah Sakit Fasil Kesehatan Bisa Menangani Korban Pandemi Tidak Bisa Di sisi Lain Korban Karena Gempa Juga Bertambah Dan Mereka Juga Harus Ditangani Dengan Protokol Kesehatan Yang Tertat Belum Lagi Pengungsian Jadi Yang selama ini Mungkin kita Pikirkan Cascading Disaster Atau Bencana Yang kemudian Bertumpuk-tumpuk Ada Bencana Di tengah Adanya Bencana Ini Yang mungkin Selama ini Hanya kita Bicarakan Dalam Untuk Perkuliahan Atau Dalam Untuk Ide Dalam Untuk Dokumen Tapi Hari ini Kita Diuji Dengan Kejadian Ternyata Sekali Lagi Mudah-mudahan Apa yang Anda Pelajari Bisa memberi Pencerahan Bagi Anda Betapa Pentingnya Kita Memahami Resiko Bahaya Yang ada Di sekitar Kita Sehingga Kita Bisa Memikirkan Tindakan Apa yang Sebaiknya Saya Lakukan Agar Resiko Tetap Kecil Tetap Rendah Dan Tidak Punya Potensi Untuk Berubah Menjadi Bencana Menjadi Disaster Intinya Dari Mata Kulah Lintas Sisi Seperti Ini Diberikan Motivasi Diberikan Sedikit Informasi Yang Harapannya Membuka Ide Baru Anda Oh Ternyata Ada Peristiwa Seperti Ini Yang Sebenarnya Saya Bisa Memberi Kontribusi Untuk Memecakan Masalah Masalah Sisi Bisa Terima Terima kasih.